hai oke guys kali ini kita mau coba untuk mereview rumah dengan menggunakan listrik DC ya saya sudah pakai disini ada aki motor yang sudah tidak digunakan kita coba lihat di sini teman-teman ya ini sistem kelistrikan DC nya ini menggunakan satu aki 12 volt ya teman-teman di sini untuk perkabelannya jalurnya ke belakang kita lihat ya ada beberapa titik 5 titik ini banyak sekali dari lampu untuk lampu ruangan tengah ada satu sini untuk AC ini teman-teman bisa lihat yang gede ini ada AC untuk yang BC saya pakai yang tiga Watt teman-teman ya mulai di kamar juga ada satu nih disini nih tuh ada satu loh itu yang lampunya padam itu ada DC yang itu AC yang lagi nyala sekarang itu itu adalah AC tegangannya ya jadi ada dua lampu karena disini saya pakai dua sistem-sistem kelistrikan dan sistem DC ya AC sama DC ini untuk menanggulangi ketika listrik PLNnya Pak Pati atau padam ini bisa dipungsikan ya di mainin masih bisa menyala dengan terang ke teman-teman kita ke belakang kita lihat untuk kontrolnya seperti apa ya Nah untuk kontrolnya seperti ini nih di dalamnya ada semacam PWM kemudian ini tegangan dari aki atau baterai ya ada beberapa sakar atau stop contact dari 1234 ya ada ada 4 titik lampu kemudian ada di sini juga di dapur ada satu ya Nah itu tuh bisa lihat ya jadi ada satu lampu itu yang AC-nya sebelah sana untuk DC sebelah sini jadi semuanya saya menggunakan 3 Watt ya yang penting ini bisa terang nggak apa ya nggak ke apa kalau malam itu masih sulit untuk bergerak kayak gitu ya teman-teman jadi ini bisa kita lihat ya Nah ini untuk yang belakang Oke ini lampunya gara dupan ini udah rusak tuh udah kedip-kedip kayak tidak mau kecah gitu padahal itu awalnya terkena air ya bocor di atas tapi ini masih bisa apa namanya normal yang nyara bisa menerangi pada saat malam mali kita coba untuk menyerahkan yang kedua nah yang berikut ada di tengah rumah ya Nah ini yang kedua guys untuk di tengah rumah ini kalau malam bisa lumayan agak terang ya cukup untuk 3 Watt sekarang saya akan coba untuk menyalakan yang ke-3 lampunya yang ketiga ini gimana ya Nah ada di kamar mungkin nyala ada empat lampu tapi saya lupa lagi gimana lagi ya lampunya Oke udah nyala ya bukan teman-teman ada dua lampu saya matikan ini untuk yang AC-nya ini sepontak nah ini ini saklarnya teman-temannya saya matikan dan itu yang pakai DC nah ini untuk AC jadi dua lampunya ya oke kita coba untuk ceri lagi satu lampu karena ini ada ada empat empat terpontak empat saklar tapi saya saya lupa nyimpannya ya berarti ini ada tiga tiga lampu titik yang satunya lagi ini gak tahu gimana ya mungkin di ruangan luar sini ya udah empat dan disini enggak ada lampunya karena kemarin lampunya diambil ya diambil untuk apa namanya eksternal bisa dibawa ke mana-mana kayak gitu ini cukup tiga aja satu di kamar satu lagi di sini nih teman-teman dua terus tiga yang di ruangan belakang ya nah yang keempat itu lampunya nggak ada tapi untuk jalurnya udah kita instalasi jadi disini banyak banget jalurnya oke kabel yang kecil teman-teman ya ini double semua ini dipisah nggak disamain sama kabel yang dari PLN ya takutnya nanti nanti ada tergantungan setting ini enggak ya ini udah ada syklingnya sendiri di alat modul PLN kayak gitu ya teman-teman kita matiin dulu yang ini ya oke kita coba matiin dulu eh ini udah ya udah kita matiin semua teman-teman oke ini lampunya udah off sekarang berarti ini eh pakai baterai pakai aki ya kalau teman-teman nanya bagaimana sih untuk casenya bagaimana dulu tuh pakai kontrolernya dari panel surya ya di sini saya pasang di depan cuma ada kendala ya kemarin terkena musibah tertibahan pohon jadi saya opkan jadi saya cuma pakai aki terus di cas manual ya jadi cas pakai casan untuk casan aki kaki-kaki 12 volt nah tapi untuk casan dari PLN juga ini fungsinya sebagai senter yang saya input atau tanamkan di rumah ya kayak gitu ya jadi ini bisa menerangi kalau misalkan ada terjadi sering mati lampu atau karena memang disini juga kan apa namanya kawan sekali untuk mati lampu jadi sehingga saya bisa di untuk memasang eksternal kayak gitu ya oke mungkin kayak gitu aja untuk review mungkin ya agak saya beratakan sedikit tapi ngapain ini untuk apa namanya kebutuhan aja kayak gitu ya apabila teman-teman ada yang mau menanyakan tentang jalurnya atau mungkin instalasinya sendiri bisa boleh tanyakan kenapa enggak di go green kan aja Bang misalkan pakai panel surya ini udah udah pernah ya pernah pakai panen surya terus digogreen kan juga pernah ya jadi dari listrik PLN kemudian bisa ke DC jadi nggak pakai safari otomatis pakai apa semacam switch mod mosfet ketika listrik PLN udah off maka dia akan sistemnya akan bekerja dari DC kayak gitu ya Nah sedangkan untuk pemberian dari pada masalah tegangannya dari eksternal luar tuh panel surya itu ya bukan kemana surya tapi ke listrik itu ada sedikit untuk menyukai tegangan rumah aja kayak gitu ya Oke see you next video